Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Awan hitam tengah menyelimuti dunia musik dangdut tanah air Sebelum lanjut ke pembahasan, mohon luangkan jari Anda untuk tombol subscribe serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dan jangan lupa tonton video ini sampai habis supaya tidak terjadi kesalahpahaman dari channel media informasi update kematian memang satu rahasia Tuhan yang siapa saja tidak pernah tahu kapan dirinya menghadap sang pencipta kami dari tim media informasi update turut berduka semoga almarhum husnul hotimah dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan Amin Ya Robbal Alamin Mari kita simak lagi videonya Lama tak terdengar kabarnya, kini duka tengah menghampiri pedangdut Kristina dunia musik dangdut kehilangan salah satu penyanyi terbaiknya kabar duka yang tengah beredar luas pedangdut telah meninggal dunia dibagikan lewat akun Instagram penyanyi senior Elvi Sukaisi mendengar kabar duka yang dibagikan rekan sesama penyanyi dangdut begitu terpukul rasa kehilangan diakui rekan sesama penyanyi dangdut sang penyanyi dangdut meninggal pada hari Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022 Innalilahi wa inailahi rojiun tertulis di sosial media tak sedikit netizen yang mengaku terkejut tak percaya dengan kabar duka yang tengah beredar di sosial media kaget campur masih gak percaya tulis salah satu netizen penyanyi dangdut Kristina tengah berduka atas kepergian pedangdut senior Yus Yunus pelantun Gula Gula ucapan belasungkawa dan doa dituliskan Kristina di kolom komentar akun Instagram milik Elvi Sukaisi Kristina juga mengaku terkejut tak percaya seniornya telah berpulang untuk selama-lamanya Ya Allah innalilahi wa inailahi rojiun sakit apa beliau umi sayang? turut berduka cita yang mendalam Insya Allah almarhum bang Yus Yunus Husnul Khotimah al-Fatihah tulis Kristina penyanyi senior Yus Yunus meninggal dunia pada Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022 dini hari pedangdut Yus Yunus meninggal karena terkena serangan jantung belakangan ini aja memang sering sakit-sakitan moga dibuka pintu maaf buat beliau dan Insya Allah beliau ahli surga amin terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa untuk like dan komen Terima kasih sudah menonton